tadi gue ada ngerjain sebuah task technical test buat sebuah posisi sebagai react frontend developer sebenernya tasknya itu tidak sulit mungkin aku troll over thing jadi gak fokus ngerjainnya jadi dia itu tasknya seperti render sebuah list yang mana kalau di klik dia bakal rearrange atau pindah posisi contohnya kita punya array A, B, C, terus kalau di klik yang C maka C nya itu pindah di posisinya A A turun, A bertindak ke posisi D dan B bertindak ke posisi C disini aku udah siapin sebuah array lalu disini aku render di mark itemnya jadi ekspektasi ketika di klik dia bakal pindah posisinya oke disini aku bakal pindah sebuah on klik yang mana dia itu bakal mengirim parameter on klik, parameter nya si item yang sedang di klik cons on klik, terus di item sebenernya ya tinggal di filter aja ya so kita bikin temporary data, items kita copy dulu itemnya then terus kita filter let filter equal to then kita filter filter data 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 itu tidak bersama dengan item jadi misalnya kalau kita klik si filter ini kita lihat di console ya ini kita clear kalau kita klik filter nya A, B jadi dia itu bakal nge-filter item yang tidak ada di dalam itemnya setelah kita klik A maka yang muncul disini B, C oke terus yang item tadi kita lempar kita taruh di posisi paling atas paling awal berarti index pertama ya udah ini tinggal di index kita kasih temporar nya sama dengan filter sama dengan filter terus kita udah kita kasih build function dari javascript yaitu penggunaan unshift jadi unshift ini untuk kita for insert in the element at the start of nrp kita set item sudah kita set item system jadi kalau kita klik C di Maka C akan pindah ke B kita klik dia akan naik nonton seperti ini Maka C akan pindah ke